Oke ini kita punya soal tentang grafik kalor Grafik kalor dimana Ini suhu terhadap kalor ya Grafik suhu terhadap kalor TQ Nah jadi gini Dia ini diceritakan kalau grafik di bawah ini menunjukkan banyaknya kalor yang digunakan oleh benda Untuk melakukan perubahan suhu dan wujud Jadi ini berubah suhu dan berubah wujud Dari keadaan A dari paling bawah sampai keadaan D yang paling atasnya ini Jika Z yang dimaksud adalah 1 kg es krim Oh ternyata ini diketahui masanya ini merupakan 1 kg es krim ya Tentukan A kalau jenis es krim tersebut Es krim itu umumnya dia bersuhu di bawah 0 derajat celcius Jadi dia disini nanti Kalor jenisnya itu dari A ke B Jadi yang A Kalor jenis es krim Berada pada daerah A sampai B Nah daerah A sampai B ini kan dia naik mengalami perubahan suhu Jadi itu nanti Q es krimnya Sama dengan M es krim Dikalikan C es krim Dikalikan dengan delta T es krim Rumusnya M C delta T M C delta T ini rumusnya ya Nah ini saya pakai es krim-es krim aja Q es krimnya itu berapa? Lihat nih Dia dari A ke B Dari A ke B itu dia 80 Joule Jadi nanti ini 80 Sama dengan masa es krimnya 1 Kalau jenis es krimnya yang ditanya C es krimnya ini berapa? Kalau jenis es krimnya berapa? Delta T es krimnya lihat Dia dari minus 5 menjadi 0 Berarti dia naik Sebanyak 5 derajat celcius 0 dikurangi min 5 Jadi 0 dikurangi min 5 Berarti sama dengan 5 Berarti 80 sama dengan 5 C es krim Jadi nanti nilainya 80 bagi 5 Sama dengan C es krim Jadi kesimpulannya Kalau jenis es krimnya ini 16 Joule per kilogram derajat celcius Ini dia jawabannya Yang A ya Yang B Yang B nanya Kalau lebur es krim Oke Kalau lebur es krim Ini perubahan wujud Kalau lebur es krim Merupakan proses Proses dari B ke C Dia mengalami perubahan wujud Tidak mengalami perubahan suhu Jadi nanti ini Q lebur Q lebur es krim Ini nanti sama dengan M es krim Jadi sekarang L lebur es krim Jadi berubahnya Q sama dengan M kalikan L Itu ya Ini beda Sekarang kita tinggal masukkan aja nih Q Dari A Eh dari B sampai C Dari B sampai C Jadi nanti Q BC Ini adalah Pengurangan 280 dikurangi dengan 80 Jadi bukan 280 ya Tapi dia harus kurangi dulu Maka ini sama dengan 200 Joule Jadi Q ini Q es krimnya itu adalah 200 Joule Bukan 280 Dia harus dikurangi dengan titik awalnya tadi B nya Nah gitu ya M es krimnya 1 L es nya L es krim Nah yaudah Jadi nanti L es krimnya Mungkin 200 bagi 1 Berarti 200 tetap 200 Joule Per kilogram Jadi sederhana saja ya Jadi kalau kalian bingung yaudah Saya tuliskan sampingnya 200 bagi 1 Sama dengan L es krim Kadang kan ada yang bingung Kok tiba-tiba 200 Kemana satunya Ya dibagi 1 loh Dibagi 1 ya tetap nilainya Dikali 1 ya tetap nilainya Jadi agak emosi saja Oke maaf ya Jadi Ini perkalian silang biasa Jadi 200 itu Dibagi 1 Yang dibagi dengan ini Sama kayak ini tadi 800 bagikan 5 8 nya 16 Oke terima kasih ya Ini untuk yang B Semoga bisa diikuti Post berikutnya Untuk soal yang C Silahkan klik link yang ada Di deskripsi video ini Itu saya akan bahas Soal yang C Oke Semoga bermanfaat Semoga bisa diikuti Post berikutnya Tetap semangat belajar Dan selalu sehat Dadah Terima kasih Selamat menikmati